Shalom Bapak, Ibu, Saudara, saat ini saya dan tim sedang berada di Desa Waipatan. Di sini kami sedang berada di kaki gunung Ile Ape. Ini adalah salah satu gunung yang gunung berapi yang terbesar di daerah ini. Beberapa waktu yang lalu sudah terjadi bencana dan hari ini kami sedang berkunjung ke lokasi ini. Ketika berdoa kami mendapatkan bahwa Tuhan akan mencurahkan air jernih di atas setiap tanah hati. Kalau kita melihat kondisi sekitar, kondisi jasmani begitu kering, kita percaya juga bahwa di dalam hati setiap masyarakat di tempat ini Tuhan akan mencurahkan air jernih supaya mentahirkan setiap kenajisan mereka, mentahirkan setiap dosa-dosa penyembahan berhala mereka. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap hati dan memberikan roh yang baru dan hati yang baru kepada masyarakat yang ada di lembata ini. Mari saudara kita terus berdoa bahwa terjadi pertobatan, terjadi pembaharuan di tempat ini supaya setiap hati, setiap masyarakat yang di tempat ini berbalik kepada Tuhan yang benar. Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812-8878-9468 Shalom Jemaah Tuhan, sekali lagi kita berjumpa ya. Saya seingat saya, saya berkotbah di minggu keempat bulan kemarin dan ini sudah minggu keempat lagi bulan September ya. Waktu begitu cepat sekali. Tapi saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online dari Abalov Ministries Jakarta Barat. Saya berdoa semoga sesi ini memberikan jamahan Tuhan, saudara merasakan ada pesan Tuhan yang mengubahkan untuk kehidupan Anda. Dan juga untuk setiap jemaat dari Abalov Barat yang sudah dengan setia satu setengah tahun ini mengikuti ibadah online kita. Saya terus meng-encourage untuk kita tetap setia, menguatkan hati dan iman kita di tengah masa-masa yang sukar dan tidak pasti ini. Kita terus mempertahankan iman kita dengan rutin terus mengikuti ibadah raya walaupun masih dengan online. Kita berdoa supaya dalam waktu segera kita bisa melakukan ibadah raya on-site. Bapak Ibu hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang berupa pertanyaan, haruskah saya berubah? Kenapa ini penting sekali pertanyaan ini? Karena manusia itu sangat menyukai kenyamanan. Manusia itu suka sekali dengan keadaan yang sudah pasti, tetap, sudah bisa diprediksi, itu menimbulkan kenyamanan dan mereka suka tinggal di dalamnya. Itu sebabnya kita cenderung gak suka dengan yang namanya perubahan. Kalau ada sesuatu yang sudah rutin, sudah biasa, sudah nyaman, terus tiba-tiba tidak biasa gitu ya. Berubah ya, sesuatu yang kita gak familiar, itu kita pasti terusik. Dan cenderungnya kita ingin kembali kepada keadaan yang nyaman tadi. Karena memang otak manusia, cara proses kerjanya itu adalah mencoba mempolakan segala sesuatu. Ini memang sudah natur kita, segala sesuatu kita coba menemukan polanya supaya kita bisa memprediksi. Bahkan ketika kita sudah menemukan polanya, kita sendiri juga ikut memperkuat pola itu supaya menjadi sesuatu yang sudah biasa. Makanya kalau kita lihat kehidupan kita dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan. Betul ya Bapak-Ibu Saudara ya? Karena kebiasaan-kebiasaan itulah yang membuat kita nyaman dan kita menyukai kenyamanan ini. Bahkan kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang baru sekalipun, yang gak biasa, kita akan mencoba menemukan polanya supaya ini menjadi biasa lagi. Makanya ketika kita berubah fase hidup, misalkan dari single jadi menikah, menikah punya anak, punya anak satu jadi punya anak dua. Itu kan perubahan-perubahan. Kita berusaha beradaptasi kemudian kita menemukan pola-pola kebiasaan baru supaya kita bisa tinggal di dalam kenyamanan. Nah Bapak-Ibu Saudara makanya kalau ada yang nanya ya, bagaimana kabarmu hari ini? Ini luar biasa, itu sebenarnya agak aneh. Karena kita semua ini gak suka yang di luar kebiasaan. Kita sukanya itu yang udah biasa-biasa aja, memang begini bisa diprediksi gitu ya. Nah tapi menariknya, menariknya, walaupun manusia itu mencintai kenyamanan, tidak suka kepada sesuatu yang unusual gitu ya, something yang baru yang mendatangi, mengintervensi kebiasaan kita selama ini, itu kita cenderung menolak tuh yang kayak gitu-gitu ya. Makanya begitu ada teknologi baru, pakai apa yang baru ya. Dulu waktu kita ibadah on-site, tiba-tiba terjadi covid, kita harus online, kita berasa kayak aduh kok gak enak, ya ini sesuatu yang baru. Gak enak, gak kayak biasanya. Tapi setelah satu setengah tahun, kita sudah mulai terbiasa, begitu nanti ada kabar, ibadah sudah bisa on-site. Aduh, udah terlanjur enak ya, gak usah lagi mandi ya, gak usah pakai makeup apa segala macem. Udah tinggal duduk-duduk, tidur-tidur, bisa ibadah. Eh sekarang harus on-site lagi. Aduh, mengusik kenyamanan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi walaupun manusia mencintai kenyamanan, menariknya manusia bersedia keluar dari kenyamanan, menghadapi perubahan, bahkan bersedia mengubah dirinya ketika dia menemukan ada sesuatu yang menurut dia sangat penting. Wow, jadi manusia walaupun cinta kenyamanan, tetapi manusia itu ketika melihat ada sesuatu yang dia anggap sangat penting, dia bersedia keluar dari kenyamanan itu dan bersedia mengubah dirinya, menyesuaikan dirinya demi sesuatu yang dia anggap penting ini. Ya teman-teman yang anak-anak muda ya, yang single-single sedang memburu ya kan, ngelihat calonnya, ngelihat mangsanya, aduh kalau mangsa kok gimana ya. Melihat calonnya, waduh dia gak suka cowok yang gini-gini-gini, sementara aku kayak gitu. Demi mendapatkan dia, aku mau berubah, wih keluar dari kenyamanan ya. Kenapa? Karena dia menganggap ini sesuatu yang penting, aku bersedia keluar dari kenyamanan untuk sesuatu yang penting. Bersedia berubah demi sesuatu yang penting. Kerja misalkan ya, walaupun ada kerjaan yang gak suka, aku itu orangnya bukan jenis orang yang ketemu-ketemu orang gitu loh, gak bisa aku ya. Ketemu orang, basa-basi ngobrol, gak bisa. Tapi begitu nilai proyeknya miliar, jadi bisa. Tadinya gak bisa, wah nilai proyek tinggi sekali, penting. Mau gak mau, aku harus bisa. Mengeluarkan dirinya dari kenyamanan, bersedia berubah. Itulah manusia, bahkan kadang-kadang kita ini yang merasa, aku gak bisa lah ya, aku itu kalau gak makan daging lemes. Aku itu kalau makan harus daging, gak boleh sayur doang. Kalau ada daging-dagingan apalagi yang tanpa lemak, tanpa lemak itu, aduh tubuhku ini langsung meriang-meriang gimana gitu ya. Tapi begitu dokter memfonis ya mulai hari ini, kamu udah gak boleh ya makan lemak-lemak begitu banyak ya, daging-daging diawasi ya. Tidak semua daging, terutama itu yang, aduh ya, yang kenyul-kenyul itu. Itu sudah gak boleh lagi. Kalau kamu maksa, umurmu gak nyampe 6 bulan. Waduh, begitu dapet fonis begitu saudara ya, langsung bisa. Tadinya dia bilang, aku gak bisa, badanku ini gak bisa. Begitu dapet fonis hidup dan mati, langsung bisa. Kenapa? Karena dia merasa itu penting. Dia keluar dari kenyamanannya demi sesuatu yang penting. Dia bersedia berubah demi sesuatu yang penting. Kak, aku itu olahraga itu gak bisa kak. Aku tuh gak bisa yang keringetan-keringetan gitu loh ya. Kalau aku keringetan itu langsung, wah alergilah apalah, apalah, apalah ya. Jadi aku olahraganya itu catur kak. Duduk aja main catur, itu kan masuk olimpiade kak. Jadi saya anggap itu catur gitu, olahraga ya. Nah bapak ibu saudara, tapi begitu di fonis, kamu harus olahraga. Kalau gak olahraga, berat badanmu gak turun, kamu gak bisa punya anak. Kamu pengen punya anak gak? Pengen. Seberapa pengen? Sangat pengen. Harus olahraga. Tiba-tiba bisa saudara. Keringetan, bisa. Walaupun tadinya, aduh aku gak bisa loh kalau keringetan dikit aja ya. Gak nyaman banget. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih penting, dia bersedia berubah, menghadapi ketidaknyamanannya, menghadapi sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah inilah manusia. Makanya kadang-kadang ya, ada yang namanya the power of kepepet. Kadang-kadang, butuh dipepet dulu, baru kita itu bisa. Bukan gak bisa, pura-pura gak bisa ya. Setelah dipepet, ternyata bisa juga. Nah tapi yang menarik bapak ibu saudara ya, apa yang kita anggap penting dalam hidup kita? Tadi kan saya sudah jelaskan, manusia suka kenyamanan, tapi begitu dia bertemu sesuatu yang dia anggap penting, dia bisa keluar dari kenyamanan itu dan dia bisa bersedia untuk berubah. Kunci dari pertumbuhan dalam kehidupan kita adalah kita bersedia berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dari sebelumnya. Kan katanya orang Kristen mimpinya adalah berubah menjadi serupa Kristus. Kalau mau menjadi serupa Kristus, harus ada pertumbuhan dari titik ini menuju kepada titik berikutnya. Tetapi manusia tidak mau bergerak dari satu titik kepada titik berikutnya, kalau dia tidak lihat ada sesuatu yang penting. Nah maka pertanyaannya pada hari ini adalah, apa yang selama ini engkau anggap penting dalam hidupmu? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kualitas tujuan-tujuan dalam hidup kita menentukan arah kualitas perubahan-perubahan kehidupan kita. Saya ulang, kualitas tujuan-tujuan kehidupan kita menentukan arah kualitas perubahan-perubahan hidup kita. Karena kita hanya bersedia berubah untuk sesuatu yang kita anggap penting. Nah kalau tujuan-tujuan kita tidak berkualitas, maka perubahan-perubahan kehidupan kita juga gak akan terlalu berkualitas. Contoh, ada orang yang tujuan hidupnya, saya mau menjadi pebisnis nomor satu di Indonesia. Entrepreneur nomor satu di Indonesia. Kayak Jack Ma, Elon Musk, yang kayak gitu-gitu tuh mimpi-mimpinya ya. Nanti dia hanya bersedia berubah untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis saja. Masalah hubungan dengan istri atau dengan suami, dengan anak, dia gak mau berubah. Kenapa? Karena bukan itu yang penting bagi dia. Yang dianggap penting adalah menjadi entrepreneur nomor satu di Indonesia. Jadi tujuan itu, apa yang dianggap penting itu, maka perubahan-perubahannya akan mengarah ke sana nanti hidupnya. Memang benar mungkin orang itu akan bisa menjadi entrepreneur yang sangat sukses dan nomor satu bisa jadi. Tetapi jika dia tidak menganggap penting hal-hal yang lain, keluarga, kerohanian, bahkan kesehatan mungkin dia juga gak anggap penting, nanti dia gak akan mau berubah di area-area itu. Saya sudah jumpai banyak sekali pernikahan-pernikahan hancur, tetapi secara karir sangat cemelang saudara. Hidupnya karirnya hebat banget, tetapi keluarganya berantakan. Kenapa? Berarti dia menganggap karirnya yang terpenting, keluarganya gak terlalu penting. Makanya dia gak bersedia berubah untuk keluarganya. Saya ulang lagi sebuah statement yang sangat penting, bahwa apa kualitas tujuan-tujuan kehidupanmu menentukan arah kualitas perubahan-perubahan di dalam kehidupanmu. Nah ada tiga power question yang saya berikan kepada anda semua pada hari ini menjadi perenungan bersama buat kita semua. Pertanyaan yang pertama dan sekaligus kita akan belajar dari Alkitab adalah kenapa kita bersedia berubah untuk hal-hal yang dunia dan sementara. Sementara kenapa kita sulit berubah untuk hal-hal yang rohani yang efeknya bersifat kekal. Ini sebuah pertanyaan perenungan hari ini. Yuk anda sambil merenungkan sementara saya menjelaskan. Kenapa kita bersedia berubah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan sementara. tetapi kenapa kita sulit sekali mau berubah untuk hal-hal yang sifatnya rohani padahal dia bernilai kekal. Merubah penampilan kita mau padahal penampilan kita tidak selama-lamanya, tidak kekal. Merubah cara kerja kita, kita mau karena itu mempengaruhi income dan keuangan kita tetapi itu tidak seterusnya, itu tidak kekal. Tapi kenapa kita tidak mau berubah untuk berdoa lebih banyak. Mengubah cara kehidupan kita menjadi lebih rohani, lebih mengandalkan Tuhan. Mari kita buka di Filipi 3, Filipi 3 ayat 13 Bapak Ibu. Paulus adalah orang yang mengalami perubahan terbesar di dalam hidupnya dan dia berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 bunyinya, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan. Nah, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sudah harus tahu bahwa Paulus itu sebelumnya ketika dia masih menjadi Saulus hidupnya sangat nyaman dan sangat-sangat enak. Dia orang yang terhormat, kemana-mana dia pergi orang menundukan kepala karena dia salah satu anggota Sanhedrin dan dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel adalah rabi Yahudi yang sangat dihormati sekali di kalangan petinggi-petinggi Yahudi. Jadi Saulus ini bukan orang biasa, Saulus orang yang terhormat dan hidupnya nyaman. Bahkan dia bisa punya kuasa memiliki sepasukan untuk menganiaya orang Kristen. Bukan dia yang dianiaya, dia yang menganiaya. Jadi siapa yang berani sama Saulus? Kalau ibarat kata ini pemimpin geng dalam bentuk rohani gitu ya. Sudah sangat nyaman hidupnya. Tapi begitu dia menjumpai Kristus, dia dijama oleh Kristus, hidupnya berubah menjadi penuh ketidakpastian. Dia sementara kadang bisa tinggal di rumah jemaat, dijamu dengan enak, tapi sementara waktu dia bisa terombang-ambing di atas lautan gelap dan tidak jelas dia masih bisa hidup atau enggak. Pada satu waktu dia dielulukan di satu kota karena dia membuat mujizat dan semua orang kayak menganggap dia dewa, di satu waktu dia bisa disiksa, disesah, dimasukkan dalam penjara yang lembab dan diancam hukuman mati. Hidupnya fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, penuh ketidakpastian. Tapi menarik dia bilang begini, aku melupakan apa yang dulu enak-enak itu dan aku menganggap yang sekarang ini justru adalah sesuatu yang aku kejar, yang aku terus buru. Maka bagi Paulus, dia menganggap gini, yang ini yang penting, yang dulu tidak penting. Itu sebabnya aku bisa beradaptasi dengan yang ini. Aku bisa berubah. Aku bisa menyesuaikan diri karena aku menganggap ini sesuatu yang penting. Bapak, Ibu, Saudara, kalau engkau menganggap Alkitab itu memang benar-benar diwahyukan oleh Tuhan. Inspirasi ilahi. Kalau engkau benar-benar menganggap Tuhan itu hidup, Yesus itu hidup, dan engkau menganggap itu penting bagi kehidupanmu, maka engkau tidak akan lelah. Engkau tidak akan terpaksa. Engkau tidak akan berbeban berat ketika engkau harus menyesuaikan diri kepada kehidupan sebagai orang Kristen. Apa yang membuat kita tidak mau bergerak, kita nyaman saja, karena kita tidak menganggap penting Tuhan. Kita tidak menganggap penting kekristenan. Kita tidak menganggap penting apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Buat kita lebih penting yang lain. Itu sebabnya, mau enggak pola bisnis berubah? Oh oke, oke. Ini pandemi, semua serba online, perilaku market berubah. Aku mau berubah. Oke, kita coba cara-cara baru. Dalam hubungan, mungkin masih ada orang-orang yang mau berubah. Ya, aku mau deh. Pasanganku begini, begini. Kita perlu berubah. Oke, kita adjust. Demi anak. Oke, demi anak. Aku mau berubah. Demi cem-cemen. Demi gebetan. Oke, aku mau berubah. Aku mau menghentikan kebiasaan-kebiasaan burukku. Demi Tuhan. Waduh, kalau disuruh berubah ya. Harus bangun lebih pagi, untuk berdoa, mesbah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, sebuah survei mengatakan, hanya 23 persen keluarga Kristen, yang memiliki persekutuan keluarga di rumahnya. Jadi, kalau kita harus berubah, aduh, mesbah keluarga, udahlah gak punya waktu, udahlah gak usah lah. Berarti bagiannya tidak terlalu penting. Padahal semua hal-hal yang rohani ini, bernilai kekal. Dan Paulus menyadari itu. Sebenarnya saya bukan berarti mengatakan gini loh, olahraga gak penting. Perubahan dalam bisnis gak penting. Saya gak mengatakan itu. Semua perubahan yang sifatnya duniawi, itu mungkin masih penting selama kita hidup di dunia. Tapi terbatas. Makanya Paulus pernah bilang, latihan badani itu terbatas. Bukan gak berguna, terbatas. Olahraga, bodybuilding, badan lebih steret, itu bukan gak berguna, itu berguna. Tapi terbatas. Tapi Paulus bilang, ibadah adalah bernilai kekal. Waktu kita membangun kehidupan rohani kita, itu urusannya bukan cuma hari ini, tapi seterusnya kepada kekekalan. Tapi kalau cuma membangun badan kita, ya urusannya hari ini dan sepanjang kita masih hidup. Nanti setelah kita mati, udah gak ada urusan yang steret, atau yang kayak saya sih masih oke-oke aja masuk surga. Tapi kalau bicara kerohanian, itu nilainya sampai kekal. Nah maka pertanyaan saya yang pertama adalah, kenapa kita bersedia menyesuaikan diri berubah demi hal-hal yang dunia yang bersifat sementara. Tapi kenapa kok kita tidak mau berubah untuk hal-hal yang rohani, yang nilainya kekal. Itu pertanyaan pertama, power question saya. Yang kedua, power question yang kedua adalah, apakah yang selama ini kita anggap penting, itu juga dianggap penting oleh Tuhan. Saya ulang, apakah yang Anda anggap penting hari ini, itu juga penting bagi Tuhan. Sudah saya sangat mengalami perubahan ketika, satu waktu dulu tuh saya, karena pekerjaan saya ini kan trainer ya, saya trainer kecerdasan emosi, memberikan pelatihan, coaching tentang EQ atau emotional intelligence, kecerdasan emosi. waktu saya pertama kali memulai karir ini, sekitar tahun 2008 saudara, saya berpikir, saya mau menjadi trainer EQ nomor satu di Indonesia. Pokoknya kalau orang ngomong kecerdasan emosi, tidak ada nama lain selain Joshua Iwan Wahyudi. Itu mimpi saya waktu itu, tahun 2008. Maka saya bersedia berubah demi mimpi itu. Apapun yang diperlukan untuk menjadi trainer nomor satu EQ di Indonesia, kalau perlu di Asia Tenggara, kalau perlu di Asia, kalau perlu di dunia, namanya juga masih muda ya saudara ya. Konon kalau masih muda itu kan mimpi membara-bara. Nah kayak saya waktu itu ya, wow nomor satu. Apapun saya lakukan waktu itu Bapak Ibu, saya tidur jam 3 pagi setiap hari, lakukan ini, bikin ini, bikin itu, saya pelajari macem-macem, baca buku, ikut training. Apapun saya bersedia berubah demi mimpi itu, karena menurut saya itu sangat penting sekali. Tapi perjalanan waktu bertahun-tahun, satu saat Tuhan bertanya kepada saya, kenapa sih kamu kok pengen banget jadi nomor satu gitu ya. Ya ini penting sekali Tuhan, kenapa kamu menganggap itu penting? Setelah saya pikir-pikir, saya pikir-pikir, ya awalnya kan saya bilang dalam hati begini, ya kalau saya jadi nomor satu kan saya memberitakan Injil lebih mudah ya Tuhan ya. Nanti kalau saya ada kelas, saya bisa beritakan Injil ya. Kalau udah jadi nomor satu kan semua orang denger ngomong apa aja. Nanti saya ngomong tentang Tuhan Yesus Tuhan, ya semua orang denger. lalu Tuhan tanya, emang dari sekian kelas yang kamu pernah ngajar, berapa kali kamu ngomong tentang aku? Krik, 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 krik. Nah itu kalau di komik-komik itu lewat burung gagak di atas. Saya mikir iya ya. Nggak ada sih, hampir nggak ada. Saya ngomong nama Tuhan Yesus, keselamatan, Injil, nggak ada sih. Jadi kamu selama ini prep dong. Jadi saya berpikir, apa yang saya anggap penting selama ini, apakah itu penting bagi Tuhan? Jadi dari situ, gini sudah, bukannya nggak boleh ya, punya mimpi nomor satu, pengen ini, pengen itu. Tapi pertanyaannya gini, Tuhan menginginkan itu bagi hidupmu nggak? Kalau nggak, kita berjalan di dua orang yang berbeda. Itu sebabnya perubahan-perubahan yang kau usahakan, belum tentu perubahan yang diinginkan oleh Tuhan. Nangkep nggak Bapak Ibu maksud saya ya? Saya menyadari pada satu titik nih, satu titik ya, ini sekitar tahun 2017an, saya menyadari gini, follower di Instagram boleh banyak, orang yang mau dengerin saya bicara boleh banyak, kelas-kelas ngajar jago banget boleh banyak, tapi kalau orang-orang di sekitarmu tidak pernah melihat Tuhan di hidupmu, percuma lah udah. Wih, sodara saya langsung kayak, sejak hari itu saya jadi tahu, oh apa yang saya enggak penting, belum tentu penting bagi Tuhan. Lukas 10, mari kita baca, Lukas 10 ayat 39. Kita udah familiar dengan cerita ini ya, Maria dan Marta. Perempuan itu, mempunyai seorang sodara, bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ini bukan cuma bicara tentang pelayanan, sibuk sekali bekerja, workaholic. Sibuk sekali pelihara cupang. Enggak lah ya, pelihara cupang boleh ya, hobi ya, asal tidak sampai lupa bahwa yang dipelihara bukan cuma cupang, tapi juga ada anak yang dipelihara ya. Nanti anaknya enggak makan, cupangnya kasih makan terus ya kan. Nah ini dia ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau menganggap ini penting, tidakkah engkau merasa bahwa apa yang aku lakukan ini penting, sampai engkau tidak peduli, bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan semua kesibukan ini sendiri. Mbak, ya suruh Maria itu bantu saya gitu ya. Ini kan penting loh, kalau enggak kita enggak makan di malam ini. Kalian mah kongkok-kongkok ngobrol-ngobrol semua, siapa yang masak di dapur ini, suruh Maria bantu saya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, sekarang kan ada grab. Enggak, ya enggak gitu ayat Alkitabnya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kamu itu menyibukkan diri pada sesuatu yang kamu pikir penting, tapi sebenarnya enggak. Tetapi hanya ada satu saja yang penting untuk saat itu loh. Saya enggak bilang untuk seterusnya. Untuk detik kondisi situasi saat itu. Yang penting bagi Tuhan adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu apa? Mendengar suara Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati fellowship and relationship yang dekat dengan Tuhan. Itu rupanya yang dianggap Tuhan penting saat itu. Kalau urusan makan nanti gimana, pesen grab dan gojek aja bisa. Ya waktu itu sih enggak ada ya. Tapi itu kurang lebih maksudnya seperti itu. Bapak Ibu kita seringkali menyibukkan diri pada sesuatu yang kita anggap penting. Dan kita mengubah, menyesuaikan diri kita, beradaptasi demi sesuatu yang kita anggap penting itu. Tapi sebenarnya Tuhan belum tentu mau kita ke sana. Bukan perubahan itu yang dia inginkan. Dia menginginkan perubahan yang lain, tapi kita enggak ngerti karena kita enggak anggap itu penting. Makanya sudah banyak-banyaklah berdoa. Kalau ada intimate worship, diajakin di broadcast, ikutlah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu bukan acara. Itu kadang-kadang kita itu butuh waktu selah 20 menit. Retreat. Untuk mendengar Tuhan apa yang penting ya hari ini yang aku harus lakukan. Sehingga perubahan-perubahan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku. Tidak semua pelayanan itu dianggap penting bagi Tuhan loh. Mungkin statement saya ini agak ekstrim. Tapi saya beritahu, tidak semua pelayanan itu dianggap penting bagi Tuhan. Kalau timing dan konteks situasinya tidak tepat. Saudaraku. Ketika keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu sedang burn out dan membutuhkan kehadiranmu. Tapi engkau memilih meeting untuk sesuatu yang sebenarnya engkau bisa delegasikan kepada orang lain. Ini meeting demi kerajaan Allah. Emang suami istrimu itu bukan kerajaan Allah ya? Kerajaan setan gitu. Lu tinggalin. Ini kerajaan Allah. Ini penting. Aku meetingnya ini penting banget nih. Kalau enggak pekerjaan Tuhan akan terbengkal. Wih, dasyat. Nah emang anakmu itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan kerajaan Allah. Saudaraku. Kalau kita enggak mengambil waktu selah, menyembah, doa, mencari suara Tuhan. Makanya nanti tanggal 2 sampai 3 Oktober akan ada doa puasa korporat. Saudara, ikut. Saudara, ikut. Ini kalimat saya sampai penuh dengan ketegasan, saudara ya. Ikutlah. Kenapa? Karena salah satu sesinya akan berbicara membedakan suara. Hari-hari ini kalau kita enggak mendengar suara yang tepat, kita akan bingung mana yang penting, mana yang enggak. Semuanya kelihatannya penting. Uh, kita bingung. Perubahan-perubahan kita tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ikut, saudara. Saya pastikan sudah harus ikut agak sedikit pemaksaan kehendak ini. Enggak, saya mendorong aja. Saudara, itu pertanyaan yang kedua. Apa yang kita anggap penting, apakah itu penting bagi Tuhan? Bagaimana supaya kita tahu apa yang penting bagi Tuhan? Duduk dekat dia. Worship, doa, baca firman, cari suara Tuhan. Supaya perubahan-perubahan hidupmu sesuai dengan yang dia mau. Tenang, saudara. Tuhan enggak akan selalu mengarahkan kau itu perubahan hidupnya. Oke, jadi martir, jadi martir, jadi martir. Semua kayak rasul-rasul gitu ya turun ke jalan, beritain injil, mati di salib terbalik, di penggal, di gergaji, dan sebagainya. Enggak, kekristenan itu enggak kayak gitu doang isinya, saudara. Tuhan juga pengen engkau berubah dalam cara bisnismu, kebahagiaan pernikahanmu, karirmu. Dia pengen, tapi dia tahu timing kapan engkau harus berubah di area itu. Nah supaya kita tahu timingnya kapan, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir, ketiga. Saudara aku. Bagaimana jika, what if? Bagaimana jika Tuhan memakai perubahan-perubahan kehidupan, untuk membawa kita kepada kehendaknya? Ini pertanyaan power question ketiga. Bagaimana kalau Tuhan itu ternyata pakai apa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang enak maupun yang enggak enak. Demi mengarahkan kita kepada kehendaknya. Apakah kita mau ikut apa enggak? Setelah semua hamba Tuhan yang di Alkitab rata-rata diarahkan Tuhan kepada perubahan-perubahan yang sesuai dengan yang Tuhan mau lewat peristiwa-peristiwa. Daud, yang enggak langsung jadi raja, dikejar dulu jadi buron, mau dibunuh dulu, sembunyi di gua. Tapi kalau bukan karena pengalaman itu, dia tidak akan menjadi raja. Yusuf dijual dulu, naik turun, naik turun, masuk penjara, di fitnah dan sebagainya. Tapi kalau bukan karena pengalaman itu, dia tidak akan menjadi pemimpin di Mesir. Abraham harus keluar dari daerah kelahirannya ke tempat yang enggak jelas. Kemana Tuhan? Pokoknya ikut aja. Nanti di tengah jalan saya suruh belok-belok. Wow saudara, tapi kalau enggak karena itu, dia tidak akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Saya tidak berpanjang di bagian yang ketiga ini. Saya cuma memberikan bukti-bukti lewat apa yang dikerjakan Tuhan bagi hamba-hambanya di Alkitab. Mungkin situasi Covid hari ini, perubahan-perubahan bisnis, perubahan-perubahan keadaan hari ini adalah cara Tuhan untuk membelokkan dia, membelokkan Anda kepada kehendaknya. Pertanyaan saya saudara, apakah engkau sudah beradaptasi? Caranya bagaimana kak? Tanya Tuhan sekali lagi, makanya ikut doa puasa Bapak Ibu. Ya, gergetan saya. Caranya bagaimana? Tanya Tuhan, Tuhan keadaannya seperti ini. Apa yang harus berubah di dalam diriku? Engkau menghendaki apa? Cara ngomongku, cara bersosialisasiku, cara belajarku, caraku memperlakukan karyawan, caraku memperlakukan suami, istri, anak, caraku melayani, caraku berkotbah, caraku melakukan semua kehidupanku setiap hari, bangun tidurku perlu berubahkah, cara berdoaku, cara baca Alkitabku, apa Tuhan yang perlu berubah, sampai engkau mengizinkan keadaan ini terjadi dalam hidupku. Sudah cari suara Tuhan. Waktu engkau menemukan apa yang penting bagi Tuhan, dan engkau menemukan dorongan itu, engkau akan keluar dari zona nyamanmu, engkau berubah sesuai dengan kehendaknya, dan kemudian engkau bertumbuh semakin serupa Kristus. Maka pertanyaan saya adalah, haruskah saya berubah? Tidak ada jawabannya. Karena perubahan itu bukan sebuah keharusan. Perubahan itu adalah sebuah natur alami. Orang yang hidup, dia harus terus-menerus mengalami perubahan. Semakin baik, semakin baik daripada sebelumnya. Hanya orang yang mati yang berhenti berubah. Dan kalau Anda masih bisa ikut ibadah online ini, melihat wajah tampan saya, berarti Anda masih hidup. Teruslah berubah, tetapi berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Cari dia, dengar suaranya, cari kehendaknya.